Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo 5,9 Smart FM Business and Inspiration. Halo, selamat malam Smart Listener. Kembali kami hadir ke ruang dengar Anda dalam Smart Motivation seperti janji kami minggu lalu. Kita ngobrol lagi bagian yang kedua terkait dengan The Changing World of Work. Dan ini berbicara mengenai dunia kerja yang berubah begitu ya. Kalau Anda perhatikan di perbincangan kami minggu lalu, Smart Listener, sempat Pak Eloy sampaikan satu dari empat orang dewasa yang akan mengalami masalah kejiwaan. 35 juta orang bisa terkena depresi. Apa penyebabnya? Dan kita akan melihat dari tujuh tekanan psikologis dibalik cara pandang modern terhadap dunia kerja dan juga bisnis. Kita akan pahami itu. Pastinya bersama founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Rift Sales Trainer, dan juga NLP License Practitioner, Tim Ulaiman Facilitator, dan juga Organisational Culture Consultant, Director of Capstone Asia Servitama, dan CSA Eloy Zalutu. Selamat malam, selamat pagi. Yes, Mbak Uli, tetap semangat pagi. Wow, sekarang sudah di malam hari, jam tujuh lewat sekian di Jakarta tentunya. Kabar sehat ya, Pak Eloy? Alhamdulillah, tetap sehat dan bahagia. Baik, Smart Listener, kalau minggu lalu sempat terlewat nih dengan perbincangan kita bagian yang pertama, jangan khawatir Anda bisa melihatnya lagi, menyimaknya lagi lewat YouTube channel ya, at Radio Smart FM. Pak Eloy, boleh kita sampaikan sedikit reviewnya minggu lalu? Kita sudah sampai di mana perbincangannya? Yes, Mbak Uli, kita minggu lalu menyampaikan WHO sebetulnya yang menyampaikan bahwa ada satu dari empat orang dewasa akan mengalami masalah kejiwaan dan 35 juta orang terkena depresi. Apa penyebabnya? Nah, itulah yang sedang kita bicarakan. Dan minggu lalu, kita sudah membahas tekanan psikologis yang pertama. Dan sementara kita membahas ini, saya berharap semua Smart Listeners, sahabat TML, itu memahami bagaimana TML, Theocentric Motivation and Leadership menjadi solusinya. Karena saya semakin hari semakin meyakini bahwa setiap orang harus memiliki pegangan berupa prinsip hidup dan kepemimpinan atau Live and Leadership Principles agar tidak semakin insecure dan kehilangan kewarasan diri di tengah-tengah the changing world of work. Di tengah-tengah dunia kerja, dunia bisnis yang semakin berubah dan perubahannya begitu cepat, Mbak Uli. Maka minggu lalu, kita sudah bahas yang disebut sebagai tekanan psikologis yang pertama, yaitu work and love. Work and love. Ijin saya ulang secara cepat ya, Mbak Uli. Silahkan, Pak. Bahwa bekerja tidak hanya untuk memperoleh uang, tetapi juga untuk dinikmati. Work is play. Do what you love or love what you do, this is so good. Dan saya setuju, bahkan di Capstone pun, itu salah satu yel-yelnya adalah work is play. Tetapi seperti dijelaskan oleh Alain de Botton, seorang modern philosopher, pemahaman yang bagus itu secara historis lahir hanya beberapa waktu sebelum ide besar lainnya muncul dalam kaitannya dengan kehidupan cinta antarumat manusia. Keren banget. Beliau menjelaskan bahwa pada abad ke-18, ide yang luar biasa hadir. Yaitu apa? Anda tidak harus menikah dengan seseorang karena tanah pertanian berdekatan seperti yang dilakukan di abad-abad sebelumnya. Di Nias. Bahkan sebetulnya, tidak usah kembali ke abad ke-18. Papa mama saya itu ya karena di kampung yang sama. Tetapi maksudnya adalah ide mengenai menikah karena cinta itu muncul di abad ke-18 dan itu bertepatan juga dengan bekerjalah dengan cinta. Jadi sejak saat itu dunia mempunyai dua ide yang bagus sekali yaitu working life, love life, kehidupan kerja, dan kehidupan keluarga harus melibatkan perasaan cinta. Nah kalau kita ngomong kepada orang-orang modern, di hari-hari ini, tidak ada yang salah. Bukankah itu yang dicari? Dan bukankah itu yang paling penting? Di satu sisi ini baik, di satu sisi ini penting, tetapi menyimpan satu masalah besar. Dan minggu lalu kita sudah sampaikan secara cepat, yaitu apa? Sebagian besar dari manusia, jatuh dari krisis yang satu kepada krisis yang lain, apa itu? Well, entah gagal bekerja dengan penuh cinta, atau gagal berkeluarga dengan penuh cinta. Karena memiliki keduanya di waktu yang sama. Tidaklah mudah. Tidaklah mudah. Biasanya pada hari minggu sore, banyak orang yang mulai merasakan sindrom I hate Monday, harapan untuk bekerja dengan cinta, bertemu dengan realita yang sebaliknya, terjadilah tekanan dalam batin, yang menyebabkan kondisi tidak bahagia. Nah, itulah juga minggu lalu kita sambungkan dengan yang disebut sebagai historis, filosofis, sosiologis yang berhubungan dengan snob. Minggu lalu kan kita berbicara mengenai snob. Snob itu adalah rasa hormat atau keangkuhan yang berlebihannya. Hormat yang berlebihan untuk posisi sosial yang tinggi, kekayaan, dan seseorang berusaha untuk bergaul dengan strata sosial tertentu, dan tidak menyukai orang atau kegiatan yang dianggap sebagai kelas bawah. Dan minggu lalu kita sudah berbicara, kenapa ya muncul orang-orang yang angkuh seperti itu? Well, justru kita berefleksi ya minggu lalu, Mbak Uli, jangan-jangan kitalah bagian dari masyarakat yang angkuh itu. Dan kita berharap itu tidak terjadi, sehingga nanti pada malam hari ini kita akan masuk lebih dalam. Karena minggu lalu kita tutup dengan, sebetulnya orang itu mencari cinta, cinta, kesehatan, hormat, dan maksudnya. Itulah yang kita cari. Sehingga ketika orang bertanya, apa yang kamu lakukan? Kamu kerjanya apa? Kita berlomba-lomba menyampaikan pekerjaan yang mentereng dengan jabatan tinggi. Kita berlomba-lomba memunculkan barang-barang branded. Sebetulnya yang kita cari adalah love, respect, and meaning. Cinta, penghargaan, dan makna hidup. Yang malam hari ini kita akan membahas lebih dalam, supaya kita tidak berakhir sebagai orang-orang yang insecure, dan kehilangan kewarasan diri. Baik, Pak Eloy. Terima kasih sudah mereview apa yang kita perbincangkan minggu lalu. Seperti setelah ketika kita perhatikan kalau yang namanya snob atau snobbery ini ada di sekitar kita, Pak Eloy, ternyata yang kita cari itu merasa dicintai, merasa dihargai, dan juga merasa bermakna. Tapi kenapa arahnya kok kepada sesuatu yang berwujud, dan itu kita sebut dengan harta? Kenapa itu bisa sampai ada perubahan pola? Nah, ketika merasa dicintai, dihargai, dan bermakna, itu kan sesuatu yang tidak terlihat. Itu tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita nilai, bahkan karena harganya luar biasa. Tapi kenapa belakangan justru itu bisa diwakili oleh sesuatu yang berwujud, atau berbenda, atau bermerek, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas juga itu ya, Pak Eloy, di ses berikutnya. Dan semuanya, tentunya kami undangan untuk bisa berbincang. Mari, warnai perbincangan Smart Motivation malam hari ini. Line WhatsApp kami, 0812-112-1959. Kami juga hadir live di YouTube channel at Radio Smart FM. Juga di Facebook page kami, Smart FM. Kita juga sejenak. Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator Batch kelima tahun 2022. Dilatih secara langsung oleh master teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas? Segera daftarkan diri Anda ke 0813-983-981-27 atau 0818-0890-9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Terima kasih Smart Listener masih bersama kami dalam perbincangan Smart Motivation malam hari ini. Semoga perbincangan kita di tiap sesi Smart Motivation ini bisa membantu kita sama-sama memahami satu hal yang membuat kita semakin naik kelas ya Pak Eloy ya. Semakin menjadi versi terbaik dari diri kita dari hari sebelumnya begitu Smart Listener. Kalau kita bicara soal rasa ingin dihargai, rasa ingin dicintai, rasa bermakna gitu Pak Eloy. Ini hal-hal yang menurut saya kita perlukan banget. Tapi kan kalau ngomong soal kebutuhan, biasanya kita ngomongin soal kebutuhan, sandang, pangan, papan, ya sudah, mau apa lagi gitu. Ini beda hal atau bagaimana sih? Wow, terima kasih, terima kasih, ini sangat bagus dan kita akan pelan-pelan ya Mbak Uli, oleh karena saya sih berharap ini akan mengubah cara kita memandang hidup, kemudian pekerjaan, dan bahkan dunia. Dan saya setuju sekali, tadi Mbak Uli menggunakan istilah versi terbaik diri kita, which is, that's true, dan itulah yang kita inginkan. So, kembali kepada pertanyaan Mbak Uli tadi, Oke, setelah sandang, pangan, dan papan kita dapatkan, lalu apa kemudian? Nah, justru inilah yang dipelajarin oleh banyak pemikir. Dan mereka menyimpulkan bahwa setelah seseorang mendapatkan sandang, pangan, dan papan, itu kan basic needs, makanan, minuman, tempat tinggal untuk berteduh, dan hal-hal mendasar lainnya. Di atas itu manusia itu kemudian mau mendapatkan kasih sayang, dan sampai pada perasaan dihargain. Abraham Maslow sebetulnya menyampaikan hal itu, dalam Hierarchical of Needs. Nah, jadi itulah yang diharapkan dan disampaikan oleh Alain Deboten, bahwa betul manusia mencari ketiganya. Namun demikian yang menarik, Mbak Uli, ada juga orang-orang yang mencari kasih sayang dan perasaan diharga itu dari cara yang berbeda. Bukan dengan berlomba, dengan kekayaan, tetapi justru melalui ordinary life. Nah, ini juga menarik. Ordinary life itu bukan miskin ya, tetapi hidup yang bersahaja. Oh, itu beda tuh. Saya ada menulis dalam buku An Invitation to TML, halaman 193 sampai halaman 96, itu utopia. Utopia TML Community itu masyarakat imajiner yang saya bayangkan akan hadir di Indonesia, kemudian Asia dan dunia. Saya hanya baca sepenggal saja dari utopia itu, tetapi bagi teman-teman yang ingin mendalaminya, bisa membaca di halaman 193 sampai 196. Ini bagian yang relevan dengan pembahasan kita. Saya menulis di sana bahwa di TML Community, orang-orang di sana sudah meninggalkan perlombaan tikus yang terus-menerus mengejar uang dan materi berlimpah. Mereka mengerti dengan benar nasihat dari G.K. Chesterton yang berkata bahwa hanya ada dua pilihan untuk merasa cukup inam. Pertama, dengan terus berusaha mencari lagi dan lebih lagi, atau kedua, dengan menginginkan sedikit. Di TML Community, masyarakat di sana memilih yang kedua. Yaitu apa? Menginginkan sedikit. Oh, saya menulis. Bukan berarti mereka pasif dan malas. Tidak. Sama sekali tidak. Tidak ada bukti sedikitpun bahwa konsep menginginkan sedikit menyebabkan orang menjadi malas. Tidak. Sebaliknya, mereka menjalani hidup yang lebih berkualitas, mereka menjalani hidup secara merdeka, sederhana, dan bersahaja. Itu pilihan kehidupan. Jadi saya berharap semua listeners dan sahabat TML mulai juga merenungkan ini. Di tengah-tengah hidup yang terus berubah, krisis multidimensi, disrupsi, dan izin bahkan kita mendengar yang namanya krisis itu semakin menggemparkan dan ada di depan mata, kita harus betul-betul punya prinsip di dalam hidup dan kepemimpinan kita. Dan TML itu menawarkan, yaitu tadi, menginginkan sedikit. Bukan berarti malas dan pasif. tetapi hidup yang merdeka. Hidup yang sederhana dan bersahaja. Sementara itu, yang kemudian nanti kita akan masuk tentu saja. Lebih dalam dan semakin keren. Demikian, Mbak Uli. Baik, baik. Selalu ada pilihan ya, Pak Eloy. Dalam kita cari solusi ya, tapi kita pilih yang mana. Justru itu yang paling unik dari profesi kita ini, Mbak Uli. Saya dari pagi itu sudah bangun subuh karena saya memberikan seminar di BPK Penabur di Kota Harapan Indah, Bekasi untuk teman-teman yang baru masuk kelas 1 SMA. Saya berbicara mengenai karakter growth with TML. Dan saya berbicara pentingnya growth di dalam pertumbuhan di dalam karakter. Dan salah satu pilihan-pilihan hidup seperti ini, prinsip-prinsip hidup. Kemudian sore, siang, saya melanjutkan berbicara untuk bapak-bapak, ibu-ibu guru, dan seluruh staff. Sekitar 160 orang di Tunas Muda School di Meruia. Dan saya berbicara mengenai receiving and receiving dan ada saya lupa itu grace with TML. Jadi memang kemana saya pergi saya bicara TML ini. Dan termasuk malam ini harus ada pilihan. Jangan sampai masyarakat kita, anak-anak dan cucu-cucu kita merasa bahwa the spirit of modern world, the spirit of secular world, itu satu-satunya pilihan yang ada. Nggak juga. Nggak juga. Ada pilihan lain. Termasuk TML yang sedang kita bicarakan. Yes, baik Pak Eloy. Wah, berarti tadi kita berdekatan tuh Pak Eloy. Kami juga ada di Bekasi dalam rangka talikasi ke-26 tahun Smart FM di Panti Asuhan Yayasan Shalom. Serius. Iya. Jadi harus sebatasnya kita kontak-kontak. Iya, benar. Tadi siang. Wah, tenang sekali deh bisa berbagi dengan anak-anak di sana. Mereka juga anak-anak yang punya motivasi kuat untuk terus berlajar apapun kondisi mereka. Dan satu hal yang mungkin saya bisa menceritakan itu untuk semangat Smart Listener juga ya. Mereka dengan kondisi yang ada salah satu dari mereka bilang gini. Apapun adanya kita di sini dengan latar belakang kita ya teman-teman tapi kita sama-sama punya harapan dan punya keinginan untuk bahagia. Itu bisa buat kita semakin semangat. Aduh, itu keren banget. Keren banget. Senang mendengarnya. Alhamdulillah. Keren banget, keren banget. Wow. Baik. Itu dia. Mudah-mudahan hari ini juga Smart Listener punya banyak pengalaman ya dalam menaflaki hari ini dan itu membuat kita jadi semakin semangat lagi. Karena kalau kita semangat orang-orang di sekitar kita juga ikut semangat biasanya kan seperti itu. Iya kan? Nah, nanti kita lanjut Pak Eloy. Kita break dulu. Sekarang kita jeda kembali untuk sesi berikutnya. Silahkan kami masih nantikan Anda untuk ikut bergabung dalam perbincangan kita di malam hari ini di Smart Motivation. Kabar Gembira. Kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Teocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Teocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda terbatas untuk 100 seorang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 981 27 atau 0818 089 091 99 Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku Smart Motivation Kita lanjutkan perbincangan malam hari ini. Kami mau siapa Anda yang ada di 10 kota di mana Smart FM berada. Begitu tentu Anda yang ada di Jakarta lalu juga Surabaya, Yogyakarta, Medan, Palembang, Pekanbaru, lalu Banjarmasin, kami juga siapa Anda yang ada di Balikpapan, Makassar, dan juga Manado. Begitu juga Anda yang mendengarkan melalui aplikasi Jokes Music. The Changing World of Work Dunia yang berubah, dunia kerja yang berubah, bagian yang kedua. Ini masih kita perbincangkan Smart Listener. Untuk Anda yang sudah bergabung, terima kasih. Nanti kami bacakan komentar Anda. Lalu masih kami nantikan kalau Anda ingin berkomentar dan juga sampaikan terkait dengan apa yang sudah kami cantumkan di status WhatsApp Smart Listener 0812 11 12 959. Pak Eloy, kalau tadi Bapak sudah sampaikan kita punya kebutuhan dasar, basic needs. Kalau yang namanya sandang, pangan, papan. Tapi di atas itu semua kita butuh yang namanya juga kasih sayang. Tadi di awal juga disampaikan kita butuh merasa dicintai, merasa dihargai, dan juga bermakna. Kalau saya lihat, ini kan hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Begitu ya, merasa dicintai. Gimana kita bisa melihat oh orang itu merasa dicintainya itu sudah dipenuhi. Tapi gimana cara melihatnya kan gitu ya. Lalu dia itu sudah merasa bermakna. Oke, tapi kan itu nggak bisa dilihat. Itu hanya bisa dirasa. Kalau menurut saya, tapi kok makin ke sini, itu seolah terwakilkan oleh hal-hal yang bersifat benda dan kategorinya malah kalau Anda sudah punya yang mereknya ini baru tuh Anda tuh sudah bermakna. Kalau Anda punya alat ini yang mereknya ini baru Anda sudah dihargai. Kalau belum punya, belum dihargai. jadi Mbak Uli ada seorang filsuf lain bernama Blaise Paschal pernah memberikan satu kalimat yang indah. Begini kalimatnya. Di dalam hati setiap manusia itu ada ruangan yang kosong. Dan ruangan kosong itu tidak dapat diisi atau dipuaskan oleh makhluk atau benda ciptaan apapun. Kecuali oleh Tuhan Sang Pencipta. In the heart of every man ada ruangan yang kosong. Dan memang Tuhan menciptakan ruangan kosong itu hanya untuk Tuhan sendiri. Tetapi ketika manusia itu terputus hubungannya dengan Tuhan. Dan yang saya bicarakan mengenai relasi dengan Tuhan itu level spiritualitas. Bukan religion. Bukan religiusitas. Bukan ritual agama. Bukan tradisi agama. Tetapi betul-betul mengenai Tuhan dan berhubungan dengan Tuhan. Mengenal Tuhan dan merelasi dengannya dengan pemahaman yang benar. Nah karena itulah justru ketika ruangan itu kosong maka manusia itu akan mencari cara mengisinya Mbak Uli. dan terus terang dulu waktu saya masih waktu kuliah saya berusaha mengisi kekosongan itu dengan berbagai cara dan sampai hari ini pun kadang terpeleset juga. Tetapi at least dengan pemahaman-pemahaman ini ketika kita terus peleset kita kembali untuk mengingatkan diri sendiri atau diingatkan oleh komunitas kita. Itulah Mbak Uli justru salah satu kondisi saat ini manusia di mana-mana tempat adalah yaitu kita hidup di zaman materialistis konsumerisme dan maksudnya adalah kita hidup itu menghubungkan penghargaan emosional dengan perolehan benda-benda material. Jadi betul tadi Mbak Uli mengatakan penghargaan kasih sayang itu tidak terlihat. Yang terlihat itu adalah benda-benda yang mahal dan terlihat itu. nah itulah sebab justru itulah godaannya yang pada akhirnya mengarahkan seluruh prioritas hidup manusia dalam hubungan antara konsumsi dan pencarian status itu Mbak Uli dan dengan hadirnya media sosial yang kita bisa mengupdate status dan mau menyampaikan kepada dunia hey look at me gue hebat loh dan ayo kita dengar apa yang dikatakan oleh Alain Deboten lagi karena memang saya belajar hal ini dari beliau by the way dia menyatakan dirinya seorang ateis tetapi ateis yang tidak merendahkan agama dan spiritualitas menarik ya kalau kita mengatakan ateis itu berarti dia tidak percaya Tuhan dan biasanya mereka menghina orang yang percaya Tuhan yang menarik dari Alain Deboten dia tidak menghina justru dia mengatakan I am an atheist tetapi saya juga menyadari di dalam ilmu agama dan spiritualitas itu ada hal-hal yang kita perlu pelajari walaupun dia bilang I don't believe in God menarik kan ya saya senang belajar dari orang-orang seperti ini nah beliau mengatakan bahwa bukan nah ini kalimat berikut sih menurut saya kontroversi sih jadi saya berharap nanti jangan dipotong lalu diviralkan seakan-akan ini dari Eloy jangan please kenapa karena saya gak berani ngomong kalimat itu saat ini karena saya belum punya uang yang cukup untuk beli Ferrari jangan-jangan ketika saya punya uang yang cukup saya jatuh juga dalam kondisi yang dikatakan oleh Alain Deboten ini tetapi ketika saya baca itu membuat saya merenung dan saya berpikir this is good this is it's a good reminder gitu loh ini adalah sebuah reminder yang sangat baik nah beliau mengatakan kalimat ini ya ketika Anda melihat di jalan raya seseorang yang mengendarai mobil mewah seperti Ferrari jangan berpikir atau berkata oh itu orang serakah ya materialistis jangan don't jangan katanya tetapi pahamilah bahwa orang itu yang sedang mengendarai mobil mewah itu adalah seseorang yang sangat haus akan kasih sayang dan rasa hormat seseorang dengan kepribadian rapuh yang merasa bahwa Anda tidak menerima tidak menyukai dia apalagi menghargai dan mengasihinya sehingga dia berpikir bahwa untuk menarik perhatian Anda dan masyarakat lainnya dia harus bekerja keras dan harus menunjukkan kehebatan dirinya melalui benda-benda mewah atau jabatan yang mentereng dan memasang itu di media sosialnya coba pikirkan kata Alain Deboten coba pikirkan siapa orang yang merasa perlu membeli Ferrari selain seseorang yang merasa sangat tidak dapat diterima tidak disukai tidak dihargai dan tidak dicintai sekali lagi itulah kesimpulan dari Alain Deboten modern philosopher apakah teman-teman setuju atau tidak tergantung cara pandang masing-masing tetapi menurut saya dia memberikan poin yang penting untuk kita renungkan itu bukan kalimat saya by the way disclaimer dulu nih ya disclaimer dulu nih Mbak Oli bukan gue tapi poin yang ingin disampaikan adalah small listeners dan sahabat TML mari memahami bahwa ada kepedihan nyata dan kerapuhan mendalam dibalik barang-barang konsumsi dan benda-benda mewah itu yaitu apa keinginan untuk memilikinya umumnya didorong oleh perasaan haus akan penerimaan kasih sayang dan penghargaan perasaan missing atau kekosongan batin itu loh sebenarnya ini berhubungan dengan pengalaman masa lalu serta kehilangan relasi dengan Tuhan yang Maha Kuasa tadi saya sampaikan kalimat dari Blaise Pasco there is a God shaped vacuum in the heart of each man which cannot be satisfied by any created thing but only by God the creator artinya di dalam hati setiap manusia ada ruangan yang kosong dan ruangan kosong itu tidak bisa diisi atau dipuaskan oleh makhluk atau benda ciptaan mobil mewah jalan-jalan ke luar negeri dan by the way saya tidak mengatakan itu tidak penting penting tetapi kalau seseorang memendapatkan semua itu untuk mengisi kekosongan hatinya padahal hati itu tidak mungkin bisa diisi oleh apapun kecuali Tuhan Sang Pencipta itu Bauli oke terima kasih Pak Elay nah memang kalau kita ngomongin soal benda-benda yang kita lihat di depan mata kita dimana teman-teman mungkin yang paling sering saya dengar begini Pak Elay aduh ini teman-teman seumuran udah pada bawa ini bawa itu gitu benar insecure total ya seusia-seusia saya lah ya kadang-kadang suka ya walaupun itu guyonan aja tapi kadang-kadang ini beneran guyon apa beneran dari kelas kita gak tau ya tapi ada yang bilang gini Pak Elay udahlah emang kita sudah masuk pada dunia materialistik ngomongnya tuh dan itu tidak bisa dibendung sih Mbak Uli apa yang sedang kita upayakan ini adalah jangan sampai prediksi WHO tadi itu menjadi kenyataan atau karena itu mereka rilis yang saya baca tahun 2016 jangan-jangan sekarang sudah mulai terjadi bahwa satu dari empat manusia di dunia itu tadi mengalami depresi kan ya ya jadi 35 juta orang terkena depresi satu dari empat orang dewasa mengalami masalah kejiwaan jangan sampai itu terjadi tapi itu bisa terjadi kalau akhirnya kita tidak memahami kita sedang dalam pertempuran bukan pertempuran menggunakan senjata yang kita lihat di film-film bukan tetapi ini the spirit ini the spirit of modern world the spirit of secular world materialisme konsumerisme dan memang itu gak akan bisa dibendung akan terus seperti itu dan semakin menggila tinggal pertanyaannya apakah Anda punya prinsip life and leadership sehingga kita tidak menjadi gila tidak semakin insecure dan tidak kehilangan kewarasan diri itulah TML yang sedang kita tawarkan bagi Indonesia Asia dan dunia baik Pak Eloy di sesi berikutnya nanti kita akan lihat poin kedua ternyata kita baru masuk akan masuk ke poin kedua absolutely tapi memang perlu detail ya Pak Eloy perlu perlahan juga kita bincang ini ya aduh menurut saya sih kalau orang bisa memahami tujuh hal ini harusnya dia tidak gila bener harusnya dia waras di tengah-tengah kondisi dunia yang semakin tanda kutip menggila ini baik Pak Eloy nanti kita ketahui poin keduanya apa di sesi keempat kita jeda dulu semangat listener tapi pasti nantikan Anda untuk bisa bergabung ya di 0812 11 12 959 juga melalui youtube channel kami at radio smart FM kembali Anda simak dalam smart motivation bersama Eloy Zaluku smart motivation kita lanjutkan semua listener perbincangan malam hari ini di smart motivation kami mau sapa kembali Anda yang sudah menyapa kami melalui youtube channel ada Pak Jakom terima kasih semangatnya lalu juga Said Sutra salam sehat Pak Eloy dari Manusup Estate Ansari Kalimantan Tengah wah terima kasih sudah bersama kami lalu juga saya mau sapa yang sudah bergabung lewat whatsapp dan juga menyampaikan komentarnya Papa Roni di Karang Awan Demak Semarang Jawa Tengah menurut Papa Roni ini pemenuhan rasa dihargai di cinta itu bisa datang dari orang-orang yang ada di ring satu lah istilahnya gitu dari pasangan hidup anak-anak orang-orang yang tinggal saatap dengan kita tidak ketinggalan dari teman-teman juga yang dekat teman-teman sekantor mungkin tim kita atau atasan kita yang juga peduli dengan kita komentar dari Papa Roni terima kasih ya sudah berkomentar dalam perbincangan kita malam hari ini Pak Eloy mau menanggapi atau kita langsung ke poin dua silahkan ya thank you banget ya untuk tanggapan sahabat-sahabat kita ini which is so good terima kasih sekali lagi dan ayo kita teruskan pembicaraan kita poin keduanya apa nih Pak Eloy kalau kita ngomongin soal tujuh hal yang perlu kita perhatikan tekanan psikologis dibalik cara pandang dunia kerja atau bisnis modern belakangan very good jadi yang kedua ini opportunity atau peluang yang sama atau juga bisa dikatakan equality atau kesetaraan jadi opportunity itu berarti artinya peluang yang sama antara si A si B si C dan seluruh dunia jadi begini dunia kerja modern ini terlepas dari resesi dan pembicaraan tentang resesi krisis dunia bisnis dan dunia semakin mengarah pada pembicaraan tentang equality peluang yang sama ini benar-benar the spirit of modern world jadi kalimatnya begini you can do it kamu bisa melakukannya you can get it kamu bisa meraihnya jika benar-benar ingin lakukanlah you can do it kamu pasti bisa nah ini motivasi yonal banget kan motivating motivating banget saya juga sering mengatakan kalimat itu tetapi begini pengajaran motivasi itu penting tetapi tidak boleh hanya belajar motivasi karena kalau hanya belajar motivasi dan tidak diintegrasikan dengan pemahaman spiritual kemudian filsafat seperti ini modern filosofi seperti ini kita akan cenderung untuk insecure gini ya salah satu pembicara yang paling sukses dalam industri industri motivasi adalah Tony Robbins beliau menulis sebuah buku terkenal ada banyak buku yang terkenal tapi salah satunya adalah awaken the giants within ada raksasa di dalam diri kita yang siap untuk keluar dan dengan mendengarkan ceramahnya beliau ini kita bisa semakin confident bisa tumbuh menjadi orang-orang hebat sukses dan saya menghormati dia saya tidak malu justru saya bangga untuk mengatakan di dalam ilmu memotivasi Tori Robbins walaupun beliau tidak mengenal saya tetapi saya menyebutnya guru karena saya memang belajar banyak dari buku-buku beliau sejak tahun 2000 saya belajar banyak dari video-videonya tetapi saya mendengarkan pemahaman Alain de Botton modern philosophy lalu dikaitkan dengan pengajaran Tony Robbins saya mendapatkan aha momennya gitu bahwa oh this is good this is good melihat dari perspektif yang berbeda jadi para motivator itu mengajarkan bahwa ya tadi you can do it you can get it if you want it you can maka muncullah salah satu pemahaman misalnya the law of attraction itu kita menarik apa yang kita dapatkan dan kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan kita mau mendapatkan kekayaan kita mau mendapatkan ketenaran ya pikirkanlah itu tariklah itu cuman Alain de Botton kemudian mengatakan the problem is ya we cannot all get there jadi perhatikan kata all nya ini yang seringkali missing missed ini diterlewatkan oleh banyak orang dan ketika saya belajar dari Alain de Botton saya berpikir benar ini we cannot all get there maksudnya apa tidak semua orang akan berhasil sampai pada harapan dan janji-janji manis penuh optimisme tadi dari sisi motivasi dan by the way saya suka motivasi I like motivation besok pun besok nih dari pagi sampai sore saya akan memotivasi teman-teman salesperson dan tadinya kita hanya mau mengumpulkan 100 orang training full day ternyata sampai 126 dan ini masih ada yang kontak saya bolehkah saya daftarkan orang saya maksud saya adalah saya bukan tidak pro pada motivation saya tapi teocentric motivator jadi motivation tidak cukup harus ada sisi lain ada integrasi nah jadi saya kembali kepada pemahaman Alain de Botton tadi by the way mungkin ada yang mengatakan wah ngapain sih loy kamu belajar dari philosopher dari filsuf gitu buat apa didengarkan mereka ini orang-orang yang selalu melihat hidup itu dari sisi negatifnya kapan sih manusia bisa maju kalau selalu fokus pada hal-hal negatifnya ayo dong rangkulah positif psikologi rangkulah motivasi gaya Tony Robbins dan lain-lainnya tadi aku udah bilang ini disclaimer aku motivator juga jadi saya bukan tidak pro pada motivation aku hormat kepada Pak Tony Robbins bahkan di dalam buku An Invitation to TML aku menyebut nama beliau berkali-kali dan juga motivator-motivator lain seperti Jim Rons ya kan Zig Ziglar dan lain-lainnya itu tetapi tidak semua yang dikatakan philosopher gloomy tidak semua orang tidak semua yang dikatakan filsuf itu kita kemudian ah ini memang gak penting no justru inilah Mbak Uli ini edukasi pasar ya by the way justru inilah keunikan TML Theocentric Motivation and Leadership karena mengintegrasikan pemahaman spiritual juga motivasi positif psychology NLP filsafat sains dan tentu saja prinsip dan praktik kepemimpinan nah integrasi ada keunikan adalah maaf integrasi adalah keunikan sekaligus keunggulan TML dibanding motivasi populer yang saya sebut anthropocentric motivation yang motivasinya berpusat pada diri ini yang selama ini tapi populer memang dikenal di Indonesia Asia dan dunia dan inilah tugas saya tugas kita bersama untuk mengedukasi pasar bahwa ada sisi lain yang harus kita pahami so Mbak Uli Alain Depoten mengatakan begini tidak semua orang akan berhasil sampai pada harapan dan janji-janji manis penuh optimisme itu makanya Mbak Uli pernah dapat itu kah ada kalimat hidup tidak seindah kata para motivator apalagi saya sedih sekali Mbak Uli mohon izin ada seorang motivator yang kalau nggak salah kemarin itu dijebloskan ke dalam penjara saya sedih karena saya mengenal beliau dan kami pernah satu panggung di Bali ketika mengisi training untuk salah satu perusahaan banking dan inilah yang akhir yang membuat profesi motivator itu ya semakin tidak dihargain jadi teman-temanku sahabat-sahabatku motivator di luar sana kita perlu banyak berlutut ya doa ini Mbak Uli dan disinilah theocentric motivation itu menjadi sangat penting karena kalau kita hanya berpusat pada kemampuan diri sendiri ini saya khawatir kita akan menjadi orang-orang berikutnya yang membuat profesi ini dikatakan sebagai jual bacot hanya jual omongan kosong karena bacot itu adalah banyak cocot dan kita tidak ingin itu dunia membutuhkan motivator dan saya harap motivasi yang kita sampaikan bukan motivasi antropocentris yang berpusat pada diri tetapi berpusatnya pada Tuhan tapi integrasikanlah dengan psychology dengan NLP dengan science philosophy leadership dan dengan demikian dunia tidak jatuh di dalam insecure yang semakin menjadi tetapi kita bisa memberikan dampak yang relevan bagi dunia minggu depan kita akan lanjutkan tetapi saya berharap malam hari ini para pendengar merenungkan ini bahwa yes kalimat seperti tadi sangat penting you can do it you can have it you can di satu itu di satu sisi itu penting tetapi ada bahaya dari kalimat tersebut khususnya ketika seseorang ternyata belum mendapatkannya ketika belum mendapatkannya itu jawabannya bukan ayo lagi 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 harus mengintegrasikan dengan pemahaman lain yang saya sebut sebagai teosantris demikian Bauli baik Pak Eloy terima kasih untuk hari ini di Smart Motivation Smart Listener juga terima kasih semoga apa yang kita perbincangkan bermanfaat untuk kita semua kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya mudah-mudahan waktu-waktu Anda ke depan ini semakin memiliki kualitas juga Smart Listener bersama dengan keluarga dan perasaan-perasaan ingin dicintai dihargai dan bermakna itu bisa kita miliki jangan lupa protokol kesehatan terapkan bersama-sama saya Anastasia Uli saya Annalisa Luku katakan yes I can keep the smile be the time and serve selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati